Itu akan coba-coba kita endapkan lagi menggunakan Cu nitrat Jadi kita ingin tahu saja apakah emas yang ada di dalam cairan ini itu semuanya sudah habis Atau belum Oke sahabat, jadi untuk itu kita cari tahu dulu Kita beri dia cairan Cu Oke teman-teman Oke teman-teman, jadi ini kita tunggu saja dia mengendap Setelah itu kita saring, lalu kita logamkan Sahabat, beberapa waktu yang lalu Itu saya mengendapkan air yang sudah kita beri karbon Jadi air ini adalah sisa olahan dari pasir hitam Yang sudah saya beri karbon, lalu saya endapkan lagi dengan menggunakan Cu nitrat Seperti yang teman-teman lihat di awal dari video ini Nah itu kan saya menunjukkan saat air ini kita berikan karbon di dalam peti Oke teman-teman, jadi ini saya sudah endapkan menggunakan Cu nitrat dan akan disaring Kita saling Aku mau saring dulu ya sahabat Terus nanti kita akan bilas dengan air panas Lalu lanjut kita logamkan Oke teman-teman, seperti apa silahkan diikuti Oke teman-teman, jadi ini sudah saya pindahkan ke atas seringan Kita lihat saja nanti setelah dia mengendap semua Lalu kita bilas menggunakan air panas Sekarang endapan ini kita bilas dengan air panas Agar sisa-sisa kimia itu bisa hilang Dan memudahkan kita untuk dilogamkan Oke teman-teman, jadi itu adalah air panas Setelah kita bilas Setelah kita bilas Tunggu dia mengendap lagi Turun semua, airnya turun semua Lalu kita ambil dan kita logamkan Oke sahabat Jadi setelah itu kita langsung logamkan Jadi endapan ini itu saya bagi dua Karena terlalu banyak Jadi saya bagi dua Setelah yang di koi itu menyusut Baru saya masukkan ini Saya lanjut membakar Jadi apinya itu untuk membakar endapan semacam ini Itu pertama-tama itu apinya itu sedang Itu tidak usah banyak besar-besar dulu apinya Nanti setelah kita mau melogamkan baru Artinya nanti setelah semuanya sudah mengering Lalu kita masukkan borak Nah itu apinya kita akan tambah Ya gitu teman-teman ya Jadi sengaja apinya kita tidak terlalu besarin Agar tidak muncrat ya Artinya kan ini masih agak basah ya Jadi kalau terlalu besar apinya itu ditekutkan muncrat Jadi seperti ini cara membakarnya Sahabat bisa lihat Kita masih lanjut membakar Kita tunggu sampai tisu-tisunya itu pada gosong semua Lalu kita masukkan borak Lanjut kita logamkan Gitu teman-teman ya Jangan lupa diberikan tembaga Oke sahabat Jadi kita masukkan tembaga Oke kita tambah Kita tambahkan borak Kita beri dia borak Agar lebih mudah Melogam Ya gitu teman-teman ya Jadi borak itu wajib ya Pemberian borak itu wajib dilakukan Jadi pada saat melogamkan Itu apinya sedang aja dulu Ketika semuanya sudah menjadi gosong Itu boleh ditambahkan borak Lalu jangan lupa menambahkan tembaga Ya karena cu nitrat itu sendiri adalah tembaga Namun itu kan kurang tembaga itu kurang Jadi lebih baik tambahkan lagi tembaga Kira-kira secukupnya lah 20 gram boleh 50 gram boleh juga Ya gitu Supaya emas-emas yang Ada di dalam Endapan tadi itu Itu bisa ngumpul di tembaga itu Jadi kalau kita melogamkan itu agak besar Itu agak Agak enteng ya Apalagi kalau untuk pemula Itu agak mudah Nah jadi Untuk melogamkan itu memang harus dibiasakan Agar nanti pada saat tahap-tahap terakhir Pengolahan Mengolah emas itu Sudah terbiasa kan Artinya teman-teman sudah terbiasa melogamkan Jadi sudah tidak asing lagi Sudah tidak kaget lagi Walaupun mendapat endapan yang cuma sedikit Ya gitu teman-teman Sahabat Jadi setelah semuanya mencair Seperti ini Kita masukkan tembaga Jadi kita tambahkan Jadi kita tambahkan tembaga Kita tambahkan juga borok Kita tambahkan juga borok Ya gitu teman-teman ya Asapnya kan banyak Ya gitu caranya membersihkan bulion Oke teman-teman Itulah bulion kita Kita beri dia borok Lalu kita ambil Jadi bulion ini sudah kita bersihkan Menggunakan timah hitam Oke sahabat Jadi inilah bulionnya Ya Tuh teman-teman ya Kita coba-coba cukin Apakah ada emasnya atau tidak Nah jadi kalau emasnya ada Ya berarti air bekas Siraman yang sudah kita beri karbon Itu Bisa diendapkan lagi menggunakan CO nitrat Karena masih ada emasnya Ya gitu teman-teman ya Saya lanjut cukim Nah teman-teman ya Itulah bulion kita Yang akan kita cukim Jadi ini saya memberi air itu 100 ml Dan Saya juga akan memberikan nitrat 100 ml Oke teman-teman ya Saya lanjut dulu Karena Sebelah tangan ini Agak sulit ya Saya mau Tangan sebelah untuk mau Apa Nitritnya Oke teman-teman Jadi itu sudah ada reaksi Kita akan coba-coba Lihat nanti setelah Reaksinya tidak ada lagi Oke sahabat Saya tinggal dulu Oke Sepertinya lumayan Masih ada reaksi sedikit Oke sahabat Kita biarkan saja dulu Sampai reaksinya Betul-betul habis Oke teman-teman Itulah emas kita Alhamdulillah Lumayan Oke sekarang kita bawa dulu Ke gudang Jadi kita sedang membakar Lumpur emas Coba lihat ya Itu adalah lumpur emas Yang sudah kita campur Dengan borak Oke teman-teman Saya lanjut dulu Membakar Coba Coba Bapak bakar dulu Tidak Coba lihat ya Coba lihat ya selamat menikmati 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 selamat menikmati